Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Di video ini kita akan Memperbaiki beberapa kode kita Terutama Di bagian trade Kemarin kita buat trade Namanya hasgradeby Kemudian hasmasjidid Nah untuk yang hasmasjidid Ini kita mau ganti Namanya menjadi hasmasjid Saja Jadi ini kita ganti Hasmasjid Kemudian di nama filenya juga kita ganti Jadi hasmasjid Jadi dia memiliki Masjid saja Ini boleh dihapus Ini juga boleh dihapus Oke kita ketik ulang Hasmasjid Oke sudah selesai Kemudian Kalau kita lihat kode Skoop user masjid ini Skoop user masjid ini kan dia berhubungan Dengan Hasmasjidnya Kalau dia memiliki masjid Baru ada scope user Masjid Maka ini bisa kita pindahkan ke Hasmasjid dulu nih Ini kita pindahkan Satu Method ini Saya cut Kemudian dari profil itu harusnya ada relasi Belongs to ke masjid Oke Seperti ini Ini kemudian kita buat masjid Ini kemudian kita buat masjid Ini dihapus Oke sudah selesai Nah jadi disini Nah jadi disini tidak ada relasi Relasinya ada di trade nya Kemudian untuk created by juga sama Created by ini Berarti relasinya kita cut Nah seperti ini kita pindahkan dia ke Has created by Oke dengan cara seperti ini Harusnya tidak terjadi Error di kode kita Ya tetap bisa melihat user yang Menginputnya Sorry di profil ya Oke Ops sorry nih Trade user not found Kita lihat nih Kenapa? Karena belum diimpor package nya Ya saya control Alti Kita import dulu modelnya Di bagian atas ini Oke simpan Oke sekarang harusnya Sudah muncul nih disini Kemudian kalau masjid tadi sudah diimpor Oke ini sudah selesai Nah dengan cara seperti ini Ya kalau kita lihat disini Jadi kosong nih Nah model kita jadi lebih ramping Karena sudah punya trade Untuk masjid dan created by Kemudian untuk cash Untuk cash juga sama Cash kan ada relasi juga ya Kalau kita lihat di database kita Relasi di tabel cash dan di tabel masjid itu sama Sama-sama memiliki Masjid ID dan sama-sama memiliki Created by Oke kita lihat dulu Di cash itu harusnya dia ada ini Created by Kemudian dia juga ada masjid ID Nah berarti disini kita tidak perlu lagi Memanggil dua ini Nah ini tidak perlu lagi nih Oke untuk saldo akhir kita biarkan dulu Nah ini juga sama user masjid ini Saya cut disini Saya komentari juga Oke simpan Nah cara menggunakannya tinggal use Has created by Kemudian jangan lupa ketik otomatis ya Biar Kelasnya muncul di atas Kemudian has masjid Oke karena dia tidak ada slug Maka kita tidak perlu has slug Ini kan ada tiga nih ada generate slug tiga Kalau kita tidak ada Di cash itu tidak ada Oke simpan Sekarang kita coba jalankan cashnya Harusnya tambah cash Kita coba tambah datanya Test Test Sebelumnya kita lihat dulu Kode di cash controller Pada saat kode store Kita lihat disini Nah ini tidak perlu nih Berarti ini masjid ID dan created by Oke Untuk update nya juga sama Tidak perlu ada Masjid ID dan created by Oke kalau update nya memang tidak muncul ya Oke sudah selesai Kalau sudah Kita simpan kode nya Kita test ya Nah ini muncul nih General error Fill masjid ID doesn't have Doesn't have default value Ini berarti trade nya belum kepanggil Masjid ID nya Oke berarti kita kembali ke store tadi Pada saat itu Ini dia belum kepanggil nih Berarti disini Oke berarti Sebentar kita coba cek Harusnya di cash ini ada Has created by Kemudian has masjid ID Kita coba cek disini Ini sudah ada scope user masjid Oke nah ini harusnya disini nih Bot has masjid ID Oh ini salah Trade nya itu harusnya Bot has masjid saja Supaya dia jalan otomatis ya Oke Karena kan kita ada ngerubah namanya nih Nah ini juga namanya kita ganti Sorry Ini kalau ini udah bener namanya Tapi nama Bot nya ini salah Oke F5 Oke ini sudah Jadi karena namanya bot has masjid Maka ini di eksekusi otomatis oleh Laravel Ya Kalau kita lihat di database kita Seharusnya Cash nya masuk Masjid nya Kemudian ini yang lain juga masuk Oke Jadi ada dua yang di edit tadi ya Disini has masjid Kemudian bot has masjid Tujuannya Supaya Laravel mengeksekusi Metode Creating ini otomatis Oke Untuk created by trade Dia tidak perlu Karena memang di dalam Tidak ada yang kita edit ya Tidak ada yang kita edit Oke Karena namanya tidak masalah Jadi masjid saja Ya pastikan lagi Has masjid namanya Sebelumnya namanya has masjid ID Kita ganti jadi has masjid Kemudian bot has masjid Oke Kalau sudah Silahkan disimpan Silahkan dilakukan uji coba Dengan cara ini Harusnya Controller kita lebih rapi Kode kita di modal juga lebih rapi Ini boleh dihapus Oke Saya cekan videonya sampai disini Silahkan dicoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi